Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bersama saya Andi Sucil Wiboh di channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini kita akan memperbaiki mengering mesin cuci yang tidak mau berputar merek Sharp EST70CL Part 1 video ini memiliki dua dua seri pemirsa yang saling berhubungan ini adalah seri yang pertama karena durasinya panjang supaya tidak terlalu lama nonton-nontonnya atau belajarnya pemirsa bisa nonton ini sampai sekitar 13 menit 28,08 detik ke depan pemirsa jangan lupa untuk klik subscribe like dan berkomentar di akhir video dan menekan tombol lonceng dan kalau misalnya pemirsa menyukai video ini pemirsa bisa membagikannya ke teman-teman pemirsa lewat sosial media ataupun dari mulut ke mulut terserah pemirsa mesin ini pemirsa waktu dinyalakan pengeringnya itu tidak berputar jadi dia cuma berdengung saja pelan banget dengungnya jadi sebelum saya cek bagian dinamo saya akan memastikan dahulu saya lihat dulu yang pertama kali adalah remnya pemirsa atau saklar-saklar yang berhubungan dengan dinamo pengering misalnya disana ada saklar waktu tutup dibuka itu ada saklar yang memutus dan menyembuhkan arus listrik kemudian ada rem yang melepas dan mengerem motor saat motor beroperasi waktu saya tarik ke atas ke bawah ke atas ke bawah pemirsa remnya ternyata ada sesuatu hal yang kurang layak kurang layaknya dimana? kurang layaknya adalah waktu ditarik itu remnya tidak bergerak pemirsa dan waktu didorong pun remnya tidak bergerak jadi hampir sama sekali rem ini tidak berfungsi sambil dipegang-pegang sambil berpikir kira-kira mana saja yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin cuci merek SARP EST70CL ini pemirsa disana kita melihat ada sebuah kapasitor kemudian kabel-kabel dan segala pensaklarannya ada juga disana V-belt kemudian ada juga pulley-nya dan yang saya pegang ditutup pakai aluminium foil ini adalah kabel sambungan yang sudah ditutup sama last dock kemudian masih ditutup dengan aluminium foil agar dia tidak terkena air pemirsa dan sebelum melanjutkan menonton video ini sampai habis pemirsa ada kalanya kalau misalnya pemirsa mau ngeklik iklan yang tampil di video ini gratis kok silahkan klik ya pemirsa sekarang kita lanjutin untuk memperbaiki mesin cuci yang pengeringnya tidak mau berputar merek SARP es T70CL ini kira-kira apa yang akan saya perbuat pada mesin cuci ini pertama saya akan melepas tali remnya pemirsa tali rem ini dihubungkan dengan langat warna hitam atau tali warna hitam dan disambungkan dengan kawat jadi kawatnya saya tarik gitu lepas dia biasa nanti kalau mau buka remnya pasti bisa juga gampang dan aluminium foilnya yang menutupi last dock itu saya buka saya perhatikan satu persatu kabel-kabelnya kira-kira ada yang janggal atau tidak ada yang lepas atau tidak ada yang korslet atau tidak gitu pemirsa sambil saya megang-megang sambil muterin manual motornya motor pengeringnya itu ternyata muternya serat terus sambil melihat ke bawah itu adalah kaki sama sendal saya yang tidak ada sangkut pautnya kira-kira kayaknya saya mau ngecek bagian bagian timernya pemirsa karena biasanya timernya ini rusak biasanya ada masalah di timernya tapi sebelum cek timer saya cek dulu kabel-kabelnya pemirsa saya cek motornya melalui kabel-kabel yang dapat diukur melalui celah-celah last dock saya gunakan maaf agak batuk sedikit pemirsa saya gunakan avometer dengan skala X1 untuk melihat spoolnya itu nyambungnya bagus ternyata saya menemukan menemukan sesuatu yang janggal pada spool di motor pengeringnya pemirsa spoolnya itu yang satu tidak nyambung dan yang satu nyambung yang satu nyambung cuman tidak full nyambung sedikit saja jadi seolah-olah spoolnya itu sudah putus tapi di motor yang satu lagi yang bagian pencucinya itu motornya lilitan di dalam motornya itu nyambung kedua-duanya pemirsa masih dalam keadaan yang baik jadi sementara ini bisa saya simpulkan bahwa ada permasalahan pada motor pengeringnya jadi apakah saya akan membuka motor pengeringnya pemirsa kita akan tunggu beberapa saat lagi setelah benar-benar pasti baru saya akan bongkar semua tuh nyambung kan tapi yang bagian satu lagi tidak nyambung cara melihat nyambung atau tidaknya itu gampang pemirsa karena di dalam lilitan ini hanya ada tiga kabel setiap motor itu setiap motor pada mesin cuci kedua motor itu memiliki masing-masing tiga kabel jadi ketiga-tiganya itu adalah langsung nyambung ke lilitan jadi tiga kabel itu saling berhubungan dan kalau kita cek pakai avometer dia nyambung semua pemirsa apabila ditemukan kabel antara kabel yang satu dengan yang lainnya itu nyambung kemudian dengan yang satu lagi yang terakhir nomor tiga itu tidak nyambung berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada kerusakan pada spoolnya bisa jadi kita akan menggulung ulang spoolnya bisa jadi juga kita akan membeli ulang motornya apabila dijual di pasaran itu memang ada tapi kemarin saya sudah cek memang ada pemirsa meskipun tidak sama persis tapi bisa diakalin nanti terus sambil ngobrol-ngobrol sama yang punya sambil nyeruput teh yang disediakan sambil makan roti yang disediakan sambil ngecek motornya nunjukin ke yang punya kalau misalnya motornya ini memang sudah setengah mati jadi meskipun dia muter biasanya umurnya juga tidak bakal lama pemirsa jadi sudah saya wanti-wanti ke yang punya kalau misalnya motornya ini pun bisa saya perbaiki begitu saya bongkar bisa saya perbaiki itu pun umurnya biasanya tidak lama karena sudah ada kerusakan yang terjadi pada motornya pemirsa kali ini kita akan mengecek saklar atau timer pada mesin cuci bagian pengeringnya timernya kita nyalakan dan kita ukur pakai avometer skala X1 antara kedua kabel ini kalau misalnya dia masih bagus saklarnya atau timernya dia akan nyambung seperti yang saya lihat saat ini nyambungkan lednya nyala berarti masih dalam kondisi yang bagus dan saat kita matikan saklarnya dia langsung tidak nyambung pemirsa tuh kan oh kan kelihatan kan tuh saya nyalakan lagi saya matikan lagi ternyata timernya masih dalam keadaan bagus dan saya tidak perlu untuk mengecek timer yang satu lagi karena memang tidak ada persoalan disana yang paling penting adalah persoalan pada timer mesin pengeringnya pemirsa setelah kira-kira diagnosanya tuh pas udah ketahuan rusaknya dimana baru deh kita ambil obeng dan kita bongkar bongkar untuk memastikan lagi cek lagi motor mesin pengeringnya kita cek lagi normal atau enggak ternyata memang bener-bener setengah mati pemirsa putus paru dan tanpa harus membuka kadang-kadang mungkin seretnya ini kan memang seret motornya pemirsa jadi seretnya itu bisa jadi mungkin karena ada apa ya ada kotoran-kotoran yang akhirnya bisa menyumbat saluran dari rem di kawat rem itu itu ada selang selangnya ini kalau misalnya di dalamnya kotor otomatis selangnya enggak bisa narik dan mendorong pemirsa jadi saya semprot pakai cairan pembersih agar lancar tapi setelah saya tarik dan saya dorong ternyata tidak ada perubahan pemirsa dia hanya bergerak sepersekian milimeter aja dan sebetulnya remnya enggak begitu kelihatan banget si rusaknya cuman kelihatan berkarat aja cuman waktu ditarik dan didorong remnya memang tidak bisa bergerak sama sekali jadi kesimpulan sementara remnya itu juga rusak atau sudah berkarat atau mungkin sudah kropos gitu pemirsa dan kalau misalnya pemirsa nonton video ini ngelihat iklan pemirsa klik iklannya kalau pun nanti muncul tab baru enggak apa-apa itu hanya informasi dan kalau misalnya pemirsa ingin bertransaksi di sana silahkan pemirsa bertransaksi di sana karena mungkin itulah yang pemirsa cari selama ini dan terima kasih banget buat pemirsa yang udah klik subscribe klik like dan klik tombol lonceng dan berkomentar nanti akhirnya di akhir video dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sambil saya semprot-semprot asnya atau selang dari kabel rem sambil saya tarik-tarik ternyata enggak berhasil akhirnya saya ambil obeng saya bongkar pemirsa dan bagaimana kelanjutan dari cerita motor ini kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton